Kita jumpa lagi sama The Power of Teluk Naga, channel Pak Ishan yang sudah sampai hari ini, subscribernya makin bertambah makin bertambah dan bertambah lantaran konten-konten dari narasumber yang betul-betul tanpa tekanan paksaan, mereka memberikan setelah ikhlas untuk kepentingan The Power of Teluk Naganya ini artinya kekuatan Teluk Naga dari semua masyarakat yang ada di khususnya sekejaman Teluk Naga, pada umumnya semua masyarakat di Indonesia Nah, kali ini Opa lagi ada acara vaksin di salah sebuah sekolah yang ada di Kecamatan Teluk Naga, Desa Pangkalan, SMK, Al-Tugma Nah, Opa bersama salah satu anggota dari Koramil 01 Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Kecamatan, eh sorry, Provinsi Banten, Indonesia Nah, Opa lagi coba mau tanya tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal memanfaatkan ajakan pemerintah dalam hal untuk vaksinasi ya Nah, sedangkan ini kuota cukup besar sampai sering setiap kali mengadakan di setiap satu tempat Nah, ini alangkah baiknya buat kalian Bapak, Ibu, Om, Tante, Mencim, Nyak, Babe atau adik kakak yang masih sekolah berumur 12-17 kalian bisa datang hadir tanpa harus membuat persyaratan yang cukup lumit tapi cukup membawa KTP atau Kartu Keluarga sesuai dengan domisi masing-masing jadi nggak perlu harus dia orang Bekasi dia orang Sarawang, dia orang Papua yang penting bahwa KTP Nasional sudah bisa ikut vaksin betul? betul nah, coba Bapak mungkin bisa jelaskan apa sih diadakan vaksin ini pemerintah maunya seperti apa supaya orang seluruh Indonesia ini, Pak bisa vaksin selesai di akhir tahun coba Bapak, silahkan jelaskan oke, terima kasih Assalamualaikum, Selamat Siang Salam sejahtera semua saya akan menjelaskan jadi menurut saya yang saya tahu bahwa keinginan dari pemerintah maksimal sampai Desember tahun ini 70% warganya baik dari desa maupun kecamatan itu sudah tervaksin kecuali ada masalah tentang penyakit bawaan nah itu harus ada proses tertentu yang untuk disembuka iya, karena kita tidak mau menyusahkan masyarakat yang penting masyarakat mau hadir dan ikhlas datang untuk vaksin kita sudah bersyukur karena kenapa sayang kita punya vaksin banyak, tapi masyarakat tidak antusias atau tidak punya keinginan untuk vaksin nah, dengan keinginan pemerintah atau program pemerintah itu kepada masyarakat kita hanya menjembatkan untuk masyarakat yang punya keinginan vaksin baik satu maupun kedua dengan persyaratan fotokopi KTP atau yang belum punya KTP fotokopi maka kita siap untuk memfasilitasi vaksin pertama dan kedua karena kenapa kita berharap masyarakat Ketamatan Kuluknaga dan Kusambi akhir tahun ini sudah vaksin karena kenapa supaya program pemerintah bisa langsung dirasakan manfaatnya kepada masyarakat dan yang kedua untuk tahun depan rencana pemerintah bagi warga masyarakat yang belum vaksin akan dikenakan vaksin berbayar berbayar makanya kita manfaatkan program dari pemerintah sedemikian mungkin supaya bapak-bapak ibu-ibu di kemudian hari tidak pusing atau tidak menyesal gitu ya gitu ya saya kira itu aja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu ya pak Pak Arianto terima kasih penjelasan yang sangat detail dan mengenal menyentuh bagi semua warga negara Indonesia khususnya warga Ketamatan dan Kusambi dibawah pimpinan Pak Jaludi sebagai komandan koramil yang membahui dua kesempatan nah dalam hal ini pihak koramil menjembatani daripada program pemerintah pusat yang seharusnya vaksin ini akan apa namanya berakhir di akhir tahun 2021 harapan pemerintah masyarakat sadar akan vaksin karena biar kita terbebas dari namanya virus corona covid-19 karena nanti mungkin ada virus-virus lain yang akan datang lebih berat lagi kalau kita nggak divaksin dari sekarang kemungkinan pertahanan tubuh kita akan kalah yang rugi kita juga mohon maaf bisa-bisa kita yang duluan dibanggil sama yang kuasa betul Pak jadi jangan lupa prokes tetap dijaga ya Pak ya artinya 5M mungkin sekarang udah 6M kali Pak harus vaksin juga kan Pak nah artinya jadi kalian ingat sadar ini memang Papa buka karena memang lagi bicara lagi goblok jadi terpaksa dibuka dulu nah maksudnya kalau kita sudah sadar akan pentingnya vaksinasi ini itu berpengaruh terhadap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mau mengurus tentang perpanjangan KTP SIM ngurus paspor ngurus apapun birokrasi apapun yang berkaitan dengan anjur pemerintah perizinan itu nggak akan bisa dilayani betul maka dari itu mari ayo semangat jangan putus asa jangan pernah mengeluh jangan mendengar huak-huak dari masyarakat yang nggak mau vaksin gara-gara vaksin katanya banyak yang meninggal yang meninggal nggak usah nunggu vaksin kalau udah waktunya tinggal juga jadi sekali lagi opah mohon opah mohon sekali lagi jangan lupa kalian cuma bawa selembar identitas namanya KTP atau KK di fotokopi aja kalian nggak bisa vaksin ya jadi jangan jangan sampai salahkan pemerintah nanti apabila kalian harus berbayar di tahun depan betul Pak jangan lupa vaksin hari ini ditunggu sampai jam 14.00 jam 2 adanya di SMK Alhikmah Desa Pangkalan Kecampatan Tugnaga oke nah untuk hari besok Sabtu Sabtu 2 hari lagi kalian bisa datang ke Sentra Kosambi di daerah apa di Perbudangan Perbudangan Sentra Kosambi ya namanya Kosambi Timur Kosambi Timur sebelum pertempatan ada apa McD masuk ke dalam oh Mcdonald masuk ke dalam oke guys jadi Sentra Perdagangan Kosambi Timur itu kalian bisa datang di hari Sabtu ya dari jam berapa sampai jam berapa dari jam 8 sampai jam 2 jam 8 sampai jam 2 siam baik selanjutnya apa ada lagi mungkin program hari minggunya oh di Kambes Kampung Besar di SMA VL SMA 12 Kabupaten Tangerang oke guys itu aja mudah-mudahan kalian sadar akan vaksinasi dan kalian bisa bergabung dengan bapak-bapak dari Koramil yang melayani kalian terima kasih Assalamualaikum salam sehat selalu wassalam marah ke-21 jangan lupa like comment subscribe and share the power of Club Naga terima kasih terima kasih Terima kasih.